Oke teman-teman, sore ini akan kita pasang bubu udang atau bubu lobster pakai umpan nandalan teman-teman nah ini umpannya ikan mati, ikan nila mati, ikan lohan, bisa juga kita campur dengan jipang teman-teman ini umpan nandalan yang teman-teman umpan ikan nila mati, dahsyat kita campur sama jipang let's go kita pasang kita masukkan nah ini cukup dua potong biar kenyang apanya lobsternya nanti langsung kita kunci spot dan utoba pakai umpan nandalan teman-teman umpan ikan nila mati bisa juga ikan hama, terserah mau ikan apa yang penting sudah mati oke spot dan utoba langsung kita turunkan teman-teman oke oke lanjut lagi teman-teman kita pasang lagi di pinggir kedalaman dua meter nah ini yang ini 20 meter umpan ini tuh nila mati kita campur dengan jipang nah untuk umpannya teman-teman kelapa pun bisa tapi kelapa agak susah bercari maka kita gunakan ikan nilai nih ya sudah mati kita campur dengan jipang oke oke kita pasang lagi dibawa ceng kondok kedalaman dua meter nah ini kita teman-teman penampakan umpan umpannya sudah kita masukkan ini ikan nila jipang ikan udah mati jipang itu aja sudah cukup kita campur kadang pakai kelapa oke kita kunci umpannya dalamnya nih teman-teman kedalaman dua meter ini dibawa ceng kondok oke udah nyampe langsungnya pelampung jumpa raja udah nah kita lihat hasilnya besok pagi teman-teman oke sport dan otoba mantap lanjut kita pulang hari ini oke teman-teman pagi ini akan kita eksekusi bubu semalam yang kita kasih umpan ikan mati campur jipang sport dan otoba bubu lobster oke edalaman kurang lebih 20 meter oke tarik umpan umpan kurang lebih 20 meter umpan ikan mati sama kita campur jipang berat batunya berat ini aduh mantap lumayan oke mari kita hitung jipangnya sudah pada habis sebagian dimakan teman-teman hasilnya ini lobster langsung kita tuang langsung kita lompak kita lompak ya ush ush tetap ini teman-teman di sini monster satu dua tiga empat lima enam tujuh elapan sembilan kecil satu sepuluh ini teman-teman ikan mati sudah pada hancur ini sudah habis dimakan ini masih agak utuh jipangnya habis total tinggal kulitnya ini masih bagus kita campur sama kulit labu oke nah ini penampakan bubunya cuman sepuluh ekor hasilnya ini teman-teman sepuluh ekor lanjut lagi spot danotoba kita bongkar lagi yang di bawah eceng gondok kedalaman 2 meter nah ini kedalaman kurang lebih 20 meter ini teman-teman oke lanjut eceng gondok nah kedalaman 2 meter ini pinggir sama umpannya ikan mati sama labu siang atau jipang oke teman-teman teman 2 meter mudahan lumayan nah ini kulit jipangnya udah habis ini teman-teman penampakannya lobster lobsternya ini nah biasanya kalau kedalaman atau di pinggir hitam-hitam lobsternya ini labunya udah habis dimakan sama ikannya ikan mati oke mari kita buka langsung luang aja nih oke ini teman-teman berapa ekor ini satu hitam-hitam dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan ini habis semua dimakan ya sama nah ini ikan matinya penting teman-teman hitam hitam-hitam dia kalau di pinggir tidak tahu kedalaman satu meter dua meter tapi kalau di tengah besar putih dia warnanya nah ini hasilnya mantap cos pakai umpan andalan ikan mati tapi masih ada sebagian yang utuh teman-teman jepangnya nah ini udah habis tinggal kubiknya mantap ini bubunya penumpangannya oke kita lanjut lagi kita pasang ini hitam monster satu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih